Cengengesan saat ditegur Aakim Nongkrong di tengah malam, netizen sorot ada para remaja darurat moral. Dilansir dari Kila.com Tengah malam ini banyak orang disini sampai larut malam. Adik-adik udah tengah malam ini? Ini kan pesantren disini gimana campur laki perempuanan? Hei, merokok di pesantren gini kan gak enak pesantren. Atau dihargai pesantrennya ya? Ya, adik-adik kan sudah larut malam ini. Ya, saudara-saudara sekalian. Ini lingkungan pesantren. Tapi sekarang jadi begini keadaannya. Sangat sedih. Semuanya hening. Tapi sesudah ada sirkelki itu Menjadi sampai larut malam, merokok. Begini keadaannya tuh. Jadi contoh yang tidak baik bagi para santri. Merokok. Ada yang bisa bantukah? Siapa ya? Pak wali kota atau siapa? Pak polisi. Aparat. Kami tidak pernah dimintai izin untuk adanya kegiatan ini. Mudah-mudahan ada yang bisa bantu. Saya merasa tidak tenang, tidak nyaman. Melihat suasana seperti ini. Tetapi ya belum tahu bagaimana cara terbaik. Tidak tahu pemiliknya apa punya kepedulian terhadap keadaan masjid dan pesantren. Kalau sampai larut malam begini, terganggu keadaan di sekitar pesantren ini. Kalau ada yang punya ide, tolong ya. Kalau ada yang bisa menyampaikan kepada aparat yang berwenang, harus bagaimana sikap terbaik agar keberadaan pesantren ini tidak terganggu oleh aktivitas pacaran. Seperti ini lah. Sampai larut malam begini. Mudah-mudahan ada yang bisa bantu. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punggahan Aakim terkait teguran pada sekumpulan remaja di sebuah minimarket di sebuah minimarket yang menjadi sirau di media sosial. Pasalnya, reaksi pada remaja yang mendapat teguran dari Aakim membuat geram minimisir. Kalau tersebut kemulang saat Aakim memberikan teguran pada kumpulan remaja yang sedang berada di sebuah minimarket. Diketahui bahwa video tersebut diambil langsung oleh Aakim pada saat kemulang. Di kutipnya.com dari akun Instagram at Aakim, teguran tersebut diberikan salah satu saat lantaran berkumpul di wilayah terkitar pesantren hingga larut malam. Adik-adik, sudah terlalu malam ini. Ini kan pesantren. Di sini gimana campur laki-laki perempuan ujarnya kembali. Hai, merokok di pesantren ini kan tidak emang. Atau dihargai pesantrennya ya. Adik-adik, sudah larut malam ini. Sambungnya kembali. Nah, para pemuda-pemuda tersebut memilih untuk tersenyum saat Aakim memberikan teguran tersebut. Ya, saudara-saudara sekalian ini lingkungan pesantren. Tapi jadi begini sekarang keadaannya. Sangat sedih, jelas ia kembali. Semuanya hening. Tapi sudah ada sirkaukan itu menjadi sampai larut malam. Merokok, begini keadaan nyutuh. Jadi contoh yang tidak baik bagi para santri bukan yang bisa bantu. Sontok video tersebut menuai banyak komentar dari mitis yang kurang melihat reaksi para pemuda tersebut. Tapi sudah darurat moral. Ujar Admiral Mesti Amis Khusri. Ketika ulama sudah tidak dihargai oleh para pemuda tanda akhir zaman. Astagfirullah. Selamat akun at Hey. Memahani sedih. Semoga para diam saja. Setidaknya bangun terus saling. Aakim. Ya Allah, apa mereka tidak tahu itu Aakim ya? Ya, semoga anak hamba selalu gitu. Lalu, teman-teman dan melikuman yang baik. Tanda akun at Pranitami 07. Indonesia krisis ada, terus aku tejenis kos krisi. Keadaan masjid dan pesantren. Kalau sampai larut malam begini terganggu keadaan di sekitar.